Halo, ketemu lagi dengan saya, Aji Online. Hari ini saya akan membahas pertanyaan dari teman-teman tentang PLTS on-grid di rumah saya. Banyak pertanyaan pertama yang paling banyak adalah, Bang, ini pakai aki atau tidak? Jawaban pertama adalah ini tidak pakai aki karena sistemnya adalah on-grid. On-grid artinya adalah arus AC yang berasal dari inverter itu langsung disinkronisasikan ke listrik PLN tanpa menggunakan tuas, tanpa menggunakan switch. Saya tunjukkan ya teman-teman, ini adalah instalasi dari PLTS saya. Bahannya cuma ada 3, mungkin 2 lebih tepatnya ya. Solar panelnya ada 4 biji, terus ada inverter on-grid Hoimail 1500. Daya yang dihasilkan berupa DC masuk ke inverter dan dirubah menjadi AC dan disinkronisasikan oleh inverternya sendiri dan dimasukkan ke PLN. Instalasinya gimana? Sederhana banget. Mungkin nggak kelihatan terlalu jauh ya, itu ada kabel putih. Itu adalah kabel output berupa listrik AC yang sudah disinkronisasikan. Yang sudah disinkronisasikan. Dan teman-teman bisa lihat ini, ini saya mendapatkan 5,5 bahkan lebih ya. Hampir 5,7 ampere, artinya sekitar 1200 Watt. Nah, colokinnya mana? Nah, colokin aja di colokan rumah dengan catatan kabelnya itu agak besar. Karena ini arusnya bisa 1600 Watt biar tidak panas atau terbakar. Terus disini ada tambahan MCB, ini untuk melindungi... Ini tambahan MCB ya, untuk melindungi kalau ada konslet di rumah, tidak sampai merusak inverternya untuk jaga-jaga saja. Nah, teman-teman, bagaimana dengan malam hari? Malam hari kan memang benar sistem on-grid ini karena tidak ada sinar matahari. Maka, dia tidak akan berfungsi. Tapi, pada siang hari, dia akan melakukan ekspor kelebihan daya. Dengan catatan kalau ada kelebihan daya. Maksudnya adalah, solar panel saya ini menghasilkan output 1200 sampai 1600 Watt gitu misalnya ya. Ternyata saya pakainya cuma 500 Watt, jadi sisanya akan diekspor ke PLN. Nah, ciri-cirinya seperti ini teman-teman kalau dipunya saya. Itu teman-teman kalau lihat. Ini meterannya, ini mundurnya, ini bukan maju ya, tapi mundur. Walaupun saya pakai listrik di rumah saya, ada kulkas, AC, dan macam-macam. Ini putarannya mundur. Artinya, kalau putarannya mundur, saya kelebihan daya dari solar panel yang akan secara otomatis diekspor ke PLN. Siapa yang ngatur, itu sudah tugas inverternya, nggak usah dipusingin. Contohkan saja, misalnya saya sehari itu pakai 10, eh sorry, malamnya itu kira-kira pakai misalnya 10 KWH. Dan kelebihan daya yang saya dapatkan di siang hari, contohnya 5 KWH. Berarti, saya hanya akan menggunakan listrik PLN itu sebesar 5 KWH saja. Jadi, itu saja yang saya membayar. Tapi kalau misalnya saya, misalnya panelnya saya tambah, jadi saya dapat kelebihan 10 KWH dan itu cukup untuk malam hari, berarti saya hampir tidak akan bayar apa-apa ke PLN kecuali bayar bebannya. Jadi, teman-teman, segitu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada saran, kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan juga boleh share agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Salam ketemu lagi dengan AJ Online. Selamat menikmati.